Oke, halo semuanya kembali lagi di Vlogrit Vanif Dan kali ini kita mau bahas ini nih Honda Brio terbaru yang varian tertinggi RS ya Jadi kemarin kita ngambil mobil ini Buat mobil kantor Tapi kita sebelumnya kita mau buka dulu nih Soalnya kan lagi musim hujan ya Atepnya tuh kadang-kadang tampias Terus kotor lagi Nah, ini kita buka dulu yuk Kalau gue senengnya Kalau cover gitu yang plastik begini Kenapa? Karena masih keliatan dalamnya mobil apa Dan yang kedua Harganya murah banget Jadi kalau misalkan rusak, sobek Tinggal beli lagi tuh gak terlalu berat Nah, pas banget nih Kalau kalian mau cari cover kayak gini Atau apapun deh Gitu kan Bisa ke Tokopedia aja Pas banget nih Lagi ada Tokopedia WIB Waktu Indonesia Belanja Kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 90% Untuk banyak brand Terus ada cashback dari ratusan brand Dan dengan belanja minimal Rp20.000 Kita bisa langsung menikmati bebas ongkir Pokoknya Untung berlimpah Nah, ini kita buka dulu Oke Tapi yang paling penting lagi Kalau mau masukin cover Pastiin mobilnya kering Kenapa? Kalau misalkan basah nanti jamuran Nah, bisa teman-teman lihat Sebenarnya Brio ini mobil yang udah cukup lama Tanpa ada perubahan new model change Di luar ada namanya Brio Amaze Yang sebenarnya adalah Brio Sedan Tapi sekarang namanya jadi Amaze doang Dan udah masuk generasi kedua Bentuknya kayak gini Bentuknya gak bagus-bagus amat sih Jujur aja Bagusan ini kemana-mana Dibandingkan Amaze yang ada di Thailand Atau India Gitu ya Itu platformnya sama kayak BRV yang baru Sama Honda WRV Nah, ini masih pake Model, platform Dan kawan-kawan yang sama kayak Brio pertama kali diluncurin Tahun berapa? 2011 kalau gak salah ya Terus di 2013-2014 New model keluar Jadi LCGC Mesinnya dari 1300cc Dan import Thailand Sekarang jadi rakitan lokal Dan 1200cc Turun 100cc Tetap 4 silinder tapi ya Gak jadi 3 silinder Dan pertama kali keluar Itu jadi LCGC Yang paling gede kapasitas mesinnya Nah, abis itu Dia mengalami facelift lagi Tapi faceliftnya cukup banyak Yang paling keliatan Itu lampunya jadi kayak gini Jadi kayak Honda Mobilio yang baru Ya Buntutnya Paling berasa Dulu kan Honda Brio Buntutnya jelek banget ya Gue gak suka yang pintunya full kaca gitu ya Sekarang jadi pintu beneran Dan Kelihatan juga jadi lebih gede Dibandingkan dengan model sebelumnya Nah, abis itu Facelift lagi Di tahun 2023 Jadi kayak gini Ini modelnya sebenarnya Masih sama persis Sama model yang facelift terakhir Yang ganti buntut belakang Cuman Lampunya sekarang Desainnya beda Dalamnya Tapi Luarnya sama nih Jadi buat teman-teman yang punya Brio lama gitu ya Sebenarnya tinggal ganti Dalamnya doang Mikanya sama tuh Tapi gak mungkin kan kita beli Dalaman lampu doang Gak sama mikanya kan Gak mungkin ya Tapi kap mesinnya Vendernya Itu semua sama Jadi kalau kalian mau upgrade gitu ya Misalkan cari part body kit Atau Part facelift mobil Di Tokopedia tuh Banyak kan ya Nah, kalian cuma Butuh beli ininya aja Terus sama grill Sama bumper Sisanya semua sama Dan ini tampilannya jauh lebih bagus Dibandingkan Brio mesh yang gue bilang tadi Yang jenong kayak gini Untung gak masuk Eh, gak apa sih Masuk cuman tampangnya kayak gini lah Nah Lampu nih Gue seneng Kenapa? Karena akhirnya Di atasnya ini Alisnya nyala Dan di arelnya ini Kalau nyala Siang-siang tuh bagus Ya Nice Desain sih Gak ada komplain Lampu depannya pun juga Ini udah full LED Ya meskipun LED jaman sekarang Gak terlalu terang ya Jadi kalau dibandingkan Performancenya Brio yang lama Harusnya gak jauh beda Cuman sekarang jadi putih aja Nah, kalau nyala Low beam-nya di bawah High beam-nya di atas Terus di sebelah sampingnya Ini ada lampu sein Nah Bagian bawah bumpernya Gue senengnya dari Honda adalah Dia tuh bikin Desain tuh simple gitu Agia kan terlalu banyak garis yang baru ya Berantakan Tabrak sini Tabrak sana Agresif sih Cuman mungkin gak selera semua orang Tapi kalau Brio baru ini Apa ya Lebih main aman Semua orang kalau ngeliat Kayaknya Oh iya bagus Modelnya cakep Terutama grill yang makin gede ini ya Kalau di foto mungkin Ya B aja Pas liat langsung Lebih cakep Karena dia Kelihatan patternnya Sama dia tuh kayak diamond Mungkin nanti ada yang Versi yang dikasih Krum-kruman Yang kecil-kecil disini RS-nya Bukan tempelan Seperti ini Desainnya Bagus Nah Sayangnya Perubahannya cuma Yang di depan doang Yang sampingnya dikit banget Kayak misalkan gini Peleknya Masih sama Cuma ganti warna aja Ya Dan Bannya juga Bericetan potenza Gue agak kaget Biasanya di kelas-kelas mobil gini Dia pake Bannya yang harganya terjangkau ya Oke Spion Sama hitam Kayak yang mau jelas sebelumnya Dan ini catnya Gue seneng banget Ini warnanya Namanya lime green Jadi bukan hijaunya Kayak miras gitu Kayak gue nanya Warna apa yang bagus ya Yang baru aja lime green Itu gak ada di warna yang lama Dan Di foto sih Kadang-kadang tuh agak kekuningan Kayak hijau luntur Pas ngeliat Aslinya sih keren Kayak glow in the dark gitu Ke belakang Ini desainnya masih sama ya Dan Menurut gue Desain brio ini Bagia belakangnya tuh So far LCGC paling bagus Ya Tapi ini RS gak LCGC ya Belakangnya bagus Dari dulu sampai sekarang Dan Kenapa Banyak yang nanya kan ya Kan Ini gue beli buat mobil kantor Kenapa gak beli agia baru gitu kan Lebih fresh Lebih baru Features lebih banyak Kenapa belinya brio Brio ini Salah satu Apa ya Pertama udah proven Udah lama Ya Gak bakal Rewel sih harusnya ya Karena udah teruji kan Dari 2011 ya kan Nah yang sebenernya Yang kedua nih Brio itu Kalau dibeli gak pernah rugi Beli harga sekian Dua tahun lagi jual Jual lagi harganya segitu Soalnya harganya Pasti barunya naik terus Dan ini harganya sekarang Hampir 250 juta 244 juta 243,9 Ya kan Agia yang baru Yang GR itu 250 sekian Ya Emang dia lebih banyak features Tapi Oke lah Yang barunya juga Featuresnya bertambah Bentar Ini dia Kuncinya mana kuncinya Nah Ini Belakangnya Ada tombolnya Bisa dibuka Bagasinya udah jauh luas Dibandingkan dengan yang lama Cuma kalau dibanding agia baru Kayaknya masih lebih lega agia baru Cuma agia baru bentuk belakangnya Gue agak kurang suka ya Ini juga sekarang nih Tombolnya Elektrik ya Ada tombol buat Kuncinya Jadi kalau misalkan kita mau kuncinya Asalkan kuncinya kita pegang disini Ya Kan kiles dong Ada tombol Langsung kunci Ada suara juga Ini Bagian belakangnya Yang membedakan Varian RS Dengan Varian model lama RS yang lama tuh kayak disini ada Honeycomb nya Sekarang jadi Lebih kelihatan standar Jadi kalau kita mau beli body kit Ini sih udah pake body kit ya disini ya Gatten nih Cuma tinggal yang belakang Sama depannya aja Mungkin nanti bentar lagi Udah banyak yang bikin body kit Buat model yang ini Sama Ininya tuh gue agak gemes ya Gue pengen gue itemin ya Jadi bagus gak sih Tapi kayaknya Bagusan deh Dan Yang paling membedakan Adalah ini Dipencet Kebuka Kuncinya masih disini Jadi Sekarang Udah kayak Yang di atas ya Cuma sayang banget Dia belum ada stability control Disini ya Sama interiornya Ini masih sama persis ya Kecuali Yang pertama Perbedaannya Di speedometer Speedometernya Sekarang jadi Kayak punya Let's say Honda Jazz yang Sebelum Sebelum jadi City HH-back Atau Honda BR-V Ya Sama Layar displaynya Di sebelah kanan Gede Tengahnya ada merah-merahnya Ya Sama Bagian list AC-nya Sekarang Kemarin dulu orange ya Sekarang jadi merah Kursinya juga Jahitannya Warna merah Pattern masih sama Cuma dulu kan orange ya Cuma sayangnya kenapa Asi sebelah kiri Itu kan dia dibikin jadi warnanya Hitam glossy ya Panel Carbon salad ya Tapi kenapa Atasnya juga berubah jadi Hitam glossy juga gitu Jadi kayak gak nyambung Mungkin nanti kita akan Chat dengan Warna yang sama Kayak Warna ininya Sama-sama yang lain Biar Lebih keren Dan Nanti Isangah mau ganti Jok juga Biar keliatan keren Mobil kantor sih Mobil kantor Cuma kan kita Modif juga ya Biar keren ya Ganti pele Brio itu tuh Buat di Modif itu ya Paling apa ya Modif mobil Mesin banyak Partnya Murah-murah lagi Dibandingkan dengan Mobil baru Biasanya kan Banyak yang di upgrade ya Developnya Makin sedikit mobil Yang dimodif Biasanya Harganya makin mahal Nah terus Interior Udah banyak ya Bikin perintilannya Eksterior Udah banyak Mungkin depannya doang Lampu agak Sedikit berbeda Nanti lampu juga Kita upgrade Biar terang Kaca film juga Bakal kita upgrade Dan teman-teman yang Mau cari exhaust mobil Bisa kemana Ke Tokopedia Terus Head unit Head unit juga Baru Cukup responsif Dan Suaranya juga Nggak Kalau maluin Untuk sebuah Cgc Dibandingkan dengan Nagia Gue lebih suka Suaranya si Honda Brio ini Tapi tetap aja ya Bawanan standar Pasti kurang Harus di upgrade Nah Terus Yang gue suka Dari Brio ini Dia tuh punya Atep Plafon Ke atas itu Waranya hitam semua Jadi kelihatannya mewah Padahal ini mobil Harganya terjangkau Sekarang hampir 1 per 4 miliar Tapi ya Tetap masih terjangkau Mobil kan Harganya naik Satunya Karena apa? Yang pertama Untuk varian ini Dia udah kena PPNBM PPNBM 15% Kalau dulu PPNBM 0% Yang Pernihan LCGC Sekarang LCGC Kena 3% Atau 2% Lupa Jadi kalau misalkan Tanya Kita beli mobil Rp50 juta Tapi sebenarnya 100 juta Yang kita bayarin Itu pajak Karena Sekitar 40,5% Itu yang kita bayarin Pajak PPN 11% Ditambah PPNBM 15% PPNBM sekarang Paling kecil 15% Derasakan emisi Untuk mobil Bensin biasa Hybrid Elektri vehicle Lebih kecil Terus BPNKB Biaya balik Tambah kendaraan bermotor 12,5% Ya kan Ditambah lagi PKB nya Pajak kendaraan bermotor 2% Jadi di total Semuanya 40,5% Jadi kalau kita beli mobil Harga 100 juta 40 jutanya Itu pajak 250 juta 100 jutanya Dalam pajak Harga mobilnya Yang sebenarnya Dari showroom Pajak itu 150 juta Oke Sekarang kita mau coba Bawa jalan Seperti apa rasanya Semoga tidak sama ya Karena sama Apa yang mau diomongin Nama-nama ya Yuk gas Kita jalan Oke Sekarang kita Udah jalan ya Mau ngomongin interior Juga ya Interiornya kan Kalian tau seperti apa Brio ya Cuma beda di Aksen yang tadi gue bilang Dan kawan-kawan Cuma nambah push Start, stop, engine, button Sama head unitnya Sudah pakai 100 auto Ya kabar bagusnya Head unitnya gimana Head unitnya lumayan bagus Cuma Gak tau kenapa ini Gue agak keganggu sih Kenapa dia Gak dibikin glossy juga ya Jadi kayak beda Finishing gitu loh Yang ininya Pake black glossy Yang ininya Pake Mate gitu loh Nah Head unitnya sendiri Cukup responsif ya Jadi Kalo kita Pencet-pencet gitu ya Cukup cepet Dan ada Apple CarPlay Ada Android Auto nya Ada smartphone connection Buat Yang jadi apa namanya tuh Phone projection ya Dan Gue suka Kualitas suaranya Lumayan bagus Jadi ketika Kita dengerin musik gitu ya Untuk di Mobil-mobil Kelas Di 250 juta ke bawah ya Kayaknya ini The best sih suaranya ya Gak malu-maluin lah Tapi emang Kalo misalkan kalian Seneng audio Ya aku udah upgrade Cuma Ya untuk harga segini Menurut gue Oke Terus Yang kedua Speedometernya Jadi lebih mewah Cuma sayangnya Harusnya dengan speedometer yang Lebih bagus Diringi dengan Setir yang lebih bagus juga Biar Touch and feel nya Jadi berasa lebih mewah Kalo yang dulu kan Brio tuh Speedometernya teplekan gitu doang Cuma lurus gitu aja Rata gitu Harus di custom dulu Baru keliatan mewah ya Di SPD aja tuh Bawa ke SPD Jakarta Atau Bandung Nah ini sekarang jadi Standarnya udah keliatan Wah Cuma yang tuh gue bilang tadi Setirnya ini Dia belum pake kulit Dan desainnya Masih desain Yang menurut gue Udah Saatnya di upgrade ya Desainnya sederhana sekali Gak ada cruise control Ya meskipun Sekarang udah banyak yang bisa nambahin Cruise control disini Ini coba kalo dibikin kulit Gitu ya Atau kita ganti ke setir HR-V kali ya Biar lebih keren Itu pasti Lebih asik sih Atau ganti setirnya Jess ya Pasti keliatan jadi lebih wah gitu Kayak Apa? Honda BR-V yang generasi terakhir Dia pake Yang sebelum yang sekarang tuh Kan sempet di facelift Pake setirnya Jess ya Itu kayaknya Bakal lebih keren deh Karena Kan desain dashboard tuh sama Gitu kan Pas pake setir itu Langsung berasanya kayak Lebih wah Dan Brio Itu ya Untuk mobil di kelas ini Posisi duduknya Walaupun dia belum bisa Diatur ketinggiannya Belum bisa diatur Teraskopiknya Tapi udah bisa Tidak setiring Tetep menurut gue Paling bagus sih Posisi duduknya Paling proper lah Cuma headrestnya emang Agak kurang Kursinya lagi Itu lebih enak sebenernya Tapi Posisi drivingnya Tetep lebih Lebih Agile Brio ya Dan Yang gue suka dari Brio itu Dia tuh Posisi dirinya tuh Bener-bener Redahnya tuh Yang keliatannya sporty Dan kalo misalkan Kalian pendek pun Juga gak rasa Keganggu gitu Karena Ya Dashboardnya gak terlalu tinggi Ya kan Penglihatan Kanan kiri belakang Bagus Visibilitasnya Ini emang agak gede Tapi ya Oke lah Dan Tunggah penyimpanannya Juga cukup banyak Disini panjang Disini ada Disini ada 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 Dan ada laci Disini Kayaknya Lebih banyak Dibandingkan dengan Brio sih Jadi kan Agia kan Agia Aila Cuma emang secara fitur Kalah sih Ya Kalo misalkan Dikasih Pedal shifter Kasih Stability control lah Itu kayaknya udah Penting banget ya sekarang ya Itu kayaknya lebih bagus Ini Kalo kita nyetir Kalo biasa bawa Brio RS yang lama Ke Brio RS yang baru Ya sama aja rasanya Bandingkan suspensinya Sama Masih terasa agak keras Cuma gak sekeras Mobilio ya Dan guncangannya Minim sih Emang dia agak keras Tapi gak yang goyang-goyang Kayak kita naik Agia gitu kan Kalo Agia kan kayaknya Agak sedikit timbung ya Walaupun Secara driving dynamicsnya Bagus Ini main sama Handlingnya masih bagus Ya kan Cuman Ada satu yang aneh nih Sekarang jadi lebih gedap loh Dibanding yang lama Kayaknya tuh gara-gara Penggunaan bannya sih Kalo yang dulu Gue lupa pake apa Bannya Cuman sekarang ini pake Bridgestone Potenza Kayaknya Bannya di upgrade Jadi suara kolongnya Gak terlalu masuk Iya Makanya gue kaget Kok Brio kan kalo di Tol itu kan berisik banget ya Namanya juga mobil Di kelas begini ya Tapi ini gak terlalu Berisik-berisik amat Dipake di tol Nah cuman ini kita Lagi mau ke Bekja Karena abis ini kita Mau Pasang perdam Soalnya penyakit mobil Harga terjangkau Ya pasti Perdamannya tipis-tipis Bodinya tipis-tipis Makanya biar Kedap Kita tambahin lagi Terus juga Kalian upgrade audio juga ya Nah Sama buat temen-temen Yang Biasa pake Brio gitu ya Mesinnya Sama persis Gak ada tuning-an yang berbeda Udah bener sama Jadi Secara akselerasi Performa Ketan bahan bakar Masih sama Dimana Itu hal yang bagus juga sih Karena Mobil ini terkenal irit Ya Tenaganya juga Lumayan Tapi ya Gak wah-wah banget ya Karena sekarang Agia pun lebih kenceng Dibandingkan dengan Brio Cuma Yang pasti ini Bebas Dari Getaran Karena 4 silinder Lagi berhenti Masuk gede Dan kawan-kawan Dia masih Lebih halus Dibandingkan dengan Brio Suara mesinnya pun Juga menurut gue Halus ya Ini kita 4000 RPM Baru agak terasa Tapi kalau misalkan Kita jalan-jalan Biasa tuh Dia tuh ngambil RPM itu selalu Di RPM rendah banget Kayak misalkan 2000 1000 lebih Jadi Suara mesinnya Gak terlalu Terasa Baru Kalau kita main di 5000 RPM Baru berasa dia Ini tuh Cepe ini Gak berisik-berisik amat Gitu loh Gak bisa bilang Kedap juga Tapi gue agak surprise Ternyata Lumayan ya Ini kayaknya sih Pengaruh ban sih Bukan perdamnya sih Cuma lumayan loh Untuk segini loh Nice Ternyata ada improvement juga ya Cuma ganti ban Atau mungkin Yang kerja di Honda Coba cek deh Apakah benar Ada penambahan berdam Yang gue rasakan sih Emang lebih kedap Dibandingkan dengan model lama ya Ya jadi Setelah kita nyobain Brio facelift baru Ya Namanya juga facelift ya Yang berubah itu Kosmetiknya Fiturnya Dan juga harganya Tapi Untuk zaman sekarang Dengan harga segini Menurut gue Brio Ya dibanding Agia Masih oke juga lah Enggak berarti Karena ada Agia baru Brio jadi jelek banget juga sih Enggak Tetep Masih ada keunggulannya Gitaran mesin yang lebih halus Positive driving yang lebih sporty Dan lain-lain Ya so far sih Menyenangkan gitu loh Dan Yang pastinya harga jualnya Pasti Bagus gitu Yaudah Itu aja mungkin vlog kita kali ini Kalau buat temen-temen yang punya Brio Coba Komen di bawah Seperti apa rasanya Dan bagaimana memeliharanya Serga Anif Sampai jumpa di vlog kita Bye-bye